oke bruh hahaha hey guys kembali lagi bersama aku mas talatiam akhirnya guys akhirnya raget bc itu nyata guys oke guys sebelumnya gue mau ngusapin dulu thank you buat 9 juta subscribe guys thank you gak nyangka sih guys ya udah 9 juta subscriber aja guys dan sorry banget guys karena udah 2 abad gak upload video nih ya jadi ceritanya tuh guys tanggal 1 tuh laptopku tuh ku jual guys ya buat nambahin ini buat beli pc ini guys nah gue udah pesen tanggal 2 nah barang sampainya ini sekarang nih tanggal 7 guys jadi hari ini gue mau unboxing dan merakit pc kentang ini guys oke langsung kita unboxing dulu aja guys kalo ini kalo suaranya ntar agak bergemas soalnya lo gak pake mic mic world 51 kalo kayak gini itu saat amat si jadi mending gak usah pake mic ya oke jadi guys ini barangnya semua gue beli online minta rekomendasi orang-orang facebook instagram gitu ya semoga aja gak sesat guys oke jadi sebelum videonya mulai komponen yang gue pake adalah nih yang pertama yang pertama ini guys motherboardnya gue pake msi h5 10ma pro ya kemudian vega nya gue pake gtx 1650 super dari asus oke guys dan ini gue semua beli baru semua dan harganya di desember ini gue dapet 2,9 kemudian power supply nya guys gue pake yang 500W ini dari depcool ya depcool terus prosesor nya pake ini intel i5 yang generasi 10 guys kenapa gak i3 yang generasi ke-12 gitu pasti kan nanti anaknya tuh katanya sih kata orang facebook ya kalo mau buat ngedit gitu pakainya yang i5 ya generasinya yang 10 guys jangan yang i3 katanya gitu sih tapi gak tau bener atau enggak terus ada heart disease ini guys saya get 1 tera belum gue buka ya terus ini ada fan casing fan nya fan nya ada 3 bisi guys terus ram nya pake ini guys fury guys fury solid 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 ram nya ini 16GB 8GB 2x ya terus ssd nya gue pake lexar guys yang 256GB kemudian ini terus ya ini buat nyambung ke wifi kalo gak ada ini gak bisa nyambung internet kan gitu kan terus ini casing nya guys casing nya pake dark flash dlm21 yang white yang putih ya dan yang terakhir ini guys monitor nya pake asus monitor nya pake asus guys yang VZ24E ini 24 inch ya bener gak sih oke pokoknya gitu lah ya ini include monitor guys oke langsung saja kita mulai motherboard nya kayak gini guys wah ada buku puzzle nya guys ini guys ya ada buku puzzle nya guys wah ini sih jadi bisa rakit ke sini guys kalau gini guys walaupun gak pengalaman yang penting ada buku puzzle nya ya ini buat apa lagi apakah ini berguna jadi guys jadi yang pertama itu kita taruh processor dulu ya set oke oke guys setelah nyari tutorial cara pasang headsink akhirnya sekarang udah bisa dan kayak gini ya ternyata harus di club baru pun dir gitu guys nah sekarang kita pasang RAM ya berikutnya kita pasang SSD ya kita kunci kunci berikutnya ini udah pasang semua tinggal casing ya casing nya gue pake dark flash dlm216 putih terus dapet ini guys nah dapet buku puzzle ini nih biar sangat-sangat pusing guys siapa yang bahasanya pusing guys sama guys kamu nih gak guna nih gak guna guys baik dan ini udah buat copot oke guys ini fan casing nya kurang satu lagi jadi mari kita pasang sorry ya tadi bongkarnya gak gue videoin karena agak mumet guys agak susah jadi oke langsung kita undos nih guys ini gak RGB ya BTW cuma fan biasa kok guys putih kayaknya kalau gak salah sih ya ini scrub nya guys kayak gini ini masangnya nih ya kita buka baru kayak gini nah bisa bisa come on let's go scrub guys mari kita scrub oke selesai ini guys bedanya case nya ada satu satu dua terus di belakang nih tiga tiga ya kelihatan ya oke oke langsung kita pasang motherboard let's go buset kabelnya guys taruh disini guys motherboard ini ini gue taruh disini aduh ini pegang kameranya susah nih let's go mari kita taruh eh buka dulu guys ininya guys nice kita taruh kesini sini let's go taruh guys kita taruh oke oke kita scrub disini dulu guys ya nice pakai perasaan guys nice nice betul betul mantap mantap guys berikutnya ini PSU ya sorry jadi berantakan guys last yos 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 oke oke guys akhirnya selesai juga ya ini hari kedua guys dan untung banget guys gue ketemu orang baik di Instagram gitu ada orang DM Bang Masta mau dibantu ngerakit gak gitu dan akhirnya kita video call terus aku dibantu ngerakit ini guys thank you banget ya namanya siapa tadi namanya Bang Elvan thank you banyak ya udah bantu gue rakit soalnya ini pertama kali 2 rakit PC gue gak tau sama sekali ya kabel-kabel yang harus dicolok jadi ya hasilnya kayak gini guys langsung kita coba nyalakan yuk guys mari kita coba nyalakan ini ya sorry guys kalau ruanganku berantakan ya set anjay kelas oke guys ini ya kayak gini guys kita 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 coba buka set nah ini ini hasilnya kayak gini guys ya ini di dalam dingin banget guys serius guys ini fan nya aku pakai 3 yang ini keluar guys yang putih ini keluar dan yang ini 2 masuk semua ya pokoknya ini udah kuat banget lah ya buat dinginin dan ini gue pertama kalinya rakit guys gue gak pakai cooling apa-apa gue cuma pakai headsink bawaan guys dan ini kata orang sih ini udah kuat kok itu udah bagus gitu jadi gue pakai guys semoga gak sesat ya dan sorry guys kalau kabelnya ini berantakan ya BTW ini ini masih bisa dirapiin gak sih guys coba ntar kalian komen ya ini gua pertama kali rakit ini gua gua apa ya gua kunci gitu guys gak tau guys supaya jadi ini cuma gua gabungin gua kayak giniin guys gua tali guys ini masih bisa rapi gak sih guys ya pokoknya gini ini pertama kali gua rakit ya oke guys akhirnya udah selesai semua ini udah gua installin dong sudah udah jadi lah ya ini belum gua tes buat itu guys buat game sama buat ngedit belum ya tapi harusnya sih kuat ya kalau gak kuat ntar gua balikin gak gak bersantai bersantai harusnya sih kuat ya sorry guys udah beberapa hari gak upload sebenarnya gua itu mau upload tapi paketku baru dateng sekarang guys gua tuh gak bisa bikin konten video game guys karena gak ada yang ngerekam mukaku gitu loh guys kalau ada laptop kan bisa pakai webcam ini nih eh ini belum dipasang nih nah ini guys ini yang buat ngerekam wajahku loh ya nah ini udah kepasangan guys nah kalau kalau kayak gini kan gua bisa bikin video main game terus ada mukakunya gitu kalau gak ada ini tuh kayak gimana guys ngerekam ngerekam kamera kalau ngevlog sih bisa tapi gua belum mau ngevlog apa mau ngevlog mukbang lah atau apa gitu lah jadi gua ngerakit PC kayak gini totalnya habis berapa ya gak gak perlu guys ya gak gak guna guys sombong-sombong gitu guys lagian ini juga PC kentang guys oke guys thank you buat kalian semua yang sudah menonton thank you yang udah support gua mencapai 9000 subscriber habis ini gua bakal rajin update gua bakal main game-game seru game-game PC mungkin dan main Ome TV juga guys karena gua jago bahasa Inggris anjass ya pokoknya bisa lah gua bahasa Inggris ya thank you jangan lupa like, share, dan subscribe dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dan jumpa ya jumpa ya jumpa ya jumpa ya JUMP MEREVECK Konopi ICO YA sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax